Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview filter air isi 1 dengan 1 kali penyaringan. Oke, jadi filter ini kami baru terima dari Ronakos Shop. Kita akan mereview barangnya seperti ini. Jadi packagingnya seperti ini untuk yang filter isi 1 nya itu. Oke, sekarang kita akan melihat isinya seperti apa. Oke, kita akan melihat isinya. Kita akan melihat. Dapatnya apa saja ya. Oke, dia dapatnya 1 buah catridge 5 mikron. Dan ini ada bracket-nya. Satu buah opener. Dan di sini ada lagi. Dapat USB. Ya. USB LED. Ini V-nya. Dan 2 buah shop. Shop. Sob. Drat. Luar. Setengah in. Oke, kita akan buka ini. Oke, jadi seperti ini housing-nya dia ya. Housing-nya ini. Kita akan coba pasang ya. Kita akan pasang. Dan ini ada 4 buah bautnya. 1 buah O-ring-nya ya. Jadi O-ring-nya kita taruh sini ya. O-ring-nya. Oke, jadi ini O-ring-nya jangan sampai hilang ya. Kalau hilang nanti bisa jadi bocor. Taruhnya di sini. O-ring-nya terus ini catridge-nya yang 0,5 mikron ini plastik-nya dibuka dulu ya. Plastik-nya dibuka dulu. Dan masukin ke sini. Ya. Plastik-nya dibuka dulu. Masukin ke sini. Ini bisa balik-balik ya. Bisa balik-balik, tidak masalah. Terus pencangin dengan menggunakan tutupnya. Oke, setelah itu kita bisa masing pre-clap-nya. Masukkan pre-clap-nya. Masukkan pre-clap-nya. Di sini ada ini ya. Ada petunjuknya ya. In dan out. Ini jangan terbalik ya. Jadi ini air masuknya. Ini air keluarnya. Dan tombol biru ini berfungsi untuk menguras tekanan air yang ada di dalam sini. Oke, kita pasang dulu pre-clap-nya. Karena di sini in, jadi di sini dipasang ya. Jangan begini nih. Kita jadi bisa juga begini sih. Cuma di sini in berarti. Ya, kita pautnya. Oke, kita pencangin. Setelah ini dipencangin, kita pasang ini sok-nya ya. Dengan menggunakan shield tip. Masukkan shield tip, pasang di sini. Jika masih bocor, shield-nya bisa ditambahin ya. Demikian pula yang sebelah kirinya ya. Masukkan shield tip. Setelah selesai, ini kita bisa gantungkan pada tembok ya. Dari tembok, kita visar dulu. Di sini ada 4 bubang ya. Pasang visar di tembok, 4 bubang. Setelah itu, kita sambungkan air di sini, pipa ini, ke sebelum pompa. Ya, ini keluarannya airnya ada bersih ya. Jadi di sini inputnya, di sini outputnya. Jadi fungsi dari filter ini untuk menyaring partikel-partikel padat dalam air seperti lumut, kerak-kerak, atau keratan. Atau pasir, lumpur, dan lain-lain ya. Jadi disaring semuanya di sini. Disaring. Di sini keluarnya sudah bagus, sudah bersih ya. Jadi, ini dengan tingkat penyaringannya itu 5 mikron ya. Jadi kepalatannya 5 mikron. Sampai itu, filter ini sebenarnya ada banyak macam ya. Ada 0,01 mikron, ada 3 mikron, ada 5 mikron, ada ada 10 mikron ya. Semakin kecil tingkat kepadatannya, semakin cepat mampet. Dan tingkat penyaringannya juga semakin bagus ya. Jadi, kita pilihnya itu sesuai dengan kualitas air yang ada di rumah kita. Ya, kalau airnya kotor banget. Kalau kita pakai 1 mikron itu lebih cepat, lebih cepat itu dia. Lebih cepat mampet filternya. Kalau kita pakai 3 mikron, dia sedang-sedang lah. Jadi kita lihatlah situasinya di rumah kita itu pakainya airnya seberapa kotor ya. Oke, jadi ini dia input. Jadi, usahakan di sini semakin besar tekanan air sebelum inputnya ini, semakin sempurna proses penyaringannya. Jadi, usahakan airnya di sini tekanannya minimal 1 bar. Kalau airnya kecil gimana? Jadi, air kecilnya itu bisa aja. Cuma air keluar sini tidak sempurna penyaringannya. Dan kecil banget dia. Jadi, usahakan sebelum masuk sini, lewatin pompa air dulu. Lalu pompa. Langsung pompa. Baru di sini mau dipakai langsung boleh atau mau ke tonton juga boleh. Oke. Oke. Yang kunci tombol biru ini yaitu kalau kita mau mengganti catridge. Ya. Mengganti catridge-nya ini mau diganti. Ini kotor mau diganti. Caranya di sini kita matikan dulu airnya ya. Matikan air sumbernya yang akan masuk ke sini. Kita matikan dulu. Kemudian kita menekan tombol biru ini. Untuk menguras air yang di dalam sini. Dalam tabung dikuras. Setelah airnya sudah dikuras. Baru kita bisa buka dengan menggunakan filter opener ya. Kita buka dengan cara memasukkan di sini. Kita putar dia. Putar, sudah kendor. Baru kita buka sini ya. Oke. Oke. Jadi sekarang filter ini sudah dipasang ya. Filter isi satu. Sudah dipasang di sini. Di baut. Di dinding. Di sini ada in-nya. Dan ini out-nya ya. Jadi di sini airnya masuk. Kita masukin airnya. Dan ini. Ini dari pompa ya. Dari pompa masuk ke sini ya. Ini outputnya nih. Jadi outputnya ini bisa ke toron atau bisa langsung dipakai ya. Sekarang kita akan pakai, masukin, pasang filternya ya. Filternya ini kita pasang. Oke. Caranya kita buka. Oke. Kita buka. Perhatikan di situ ada o-ringnya ya. Ada o-ringnya. Jangan sampai hilang. Pasukin. Oke. Pasang. 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 Oke. Kita kencangkan dia. Dengan menggunakan opener. Oke. Sudah cukup. Kita buka kerangnya ya. Jangan mengisi ya. Oke. Sekarang airnya udah keluar ya. Airnya udah keluar. Jadi bisa langsung dipakai ya. Ini di... Di... Di apa? Di filter ya. Di saring ya. Jadi airnya udah keluar. Udah siap untuk digunakan ya. Sekarang kita mau kuras airnya. Mau kuras ya. Jadi sekarang... Cara kurasnya itu kita harus mematikan dulu ya. Ini dimatikan dulu sumber airnya. Kemudian kita tekan di sini. Untuk menguras. Menguras air yang ada dalam tabung ini ya. Oke. Setelah kita kuras. Oke. Kita buka lagi dia. Kita buka. Kalau kita gak kuras di sini. Kita... Mininya kita bukannya susah banget ya. Jadi ini kuras dulu ya. Oke. Ini udah selesai. Oke. Itu aja. Oke guys. Demikianlah review dari kami. Rona Tech. Mengenai filter isi 1. Dengan 1 kali penyaringan. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan perguruan buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini. Please like dan komen. Jika anda ingin bertanya. Seputar filter isi 1 ini. Oke guys. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you. Not up guys. Bye. Sub indo by broth3rmax